Hai sejarah kontroversial guoju dan praktik mengirim bayi kembali ke akhirat dari Cina pada zaman sekarang praktik menggugurkan kandungan merupakan tindakan yang legal di beberapa negara asal memiliki alasan yang tepat praktik ini tentu sangat bertentangan dengan filosofi kebanyakan orang Indonesia banyak anak banyak rezeki filosofi di Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan ideologi di Cina Jepang Roma dan negara lainnya di Jepang praktik Mabiki yang merupakan praktik untuk mengirim bayi yang baru lahir ke alam akhirat sangat populer di kalangan masyarakat agar sopan dan lebih nyaman istilah mengirim bayi kembali ke akhirat saya gunakan untuk mengganti kata berikut Mabiki memiliki sejarah yang panjang terutama pada masa awal periode Edo sekitar tahun 1603 sampai 1868 namun saat ini saya tidak akan fokus membahas Mabiki versi Jepang saya lebih fokus menelusuri praktik Mabiki versi Cina dimana praktik di Cina ini sangat berkaitan dengan teladan dari cerita Guoju singkatnya Guoju tinggal bersama ibu istri dan putranya ia dikenal sangat berbakti kepada ibunya namun keluarga mereka sangat miskin dan Guoju menjadi khawatir ketika dia menyadari bahwa persediaan makanan keluarganya tidak mampu memberi makan empat orang dengan kondisi ini neneknya selalu membagi makanan dengan cucu laki-lakinya Guoju yang melihat hal itu menjadi sangat kasihan dengan ibunya Setelah berdiskusi dengan istrinya Guoju membuat keputusan yang menyakitkan untuk mengirim putra mereka ke akhirat sehingga mereka hanya akan memberi makan tiga orang saja Guoju dan istrinya berpikir jika mereka dapat memiliki anak lagi tetapi Guoju tidak dapat memiliki ibunya kembali jika sampai dia kehilangan ibunya saat Guoju sedang menggali dia menemukan setumpuk emas dan catatan yang mengatakan bahwa emas tersebut adalah hadiah dari surga untuknya karena Guoju sudah berbakti pada ibunya akhirnya cerita ini memiliki happy ending dengan emas tersebut Guoju mampu menafkahi seluruh keluarganya dan tidak jadi mengirim anaknya ke akhirat cerita Guoju masuk ke dalam The 24 Filial Examples atau 24 contoh kebaktian seorang anak yang merupakan teks konfusianisme yang ditulis oleh Guo Cujing selama dinasti Yuan di mana teks ini sangat berpengaruh saat abad pertengahan dan digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral konfusianisme isi dari 24 cerita dalam 24 contoh kebaktian anak tersebut dianggap sebagai contoh negatif di zaman sekarang sebab kisah-kisah yang disampaikan termasuk contoh yang sangat ekstrim saya membahas topik yang sangat sensitif untuk semua orang di mana hal ini menyangkut agama politik dan perspektif sosial namun disini saya akan mengkajinya berdasarkan versi akademik dan sejarah serta sebagai seorang manusia dimohon penonton setia SW History mampu menyikapi topik ini dengan dewasa bijaksana dan bersifat menambah pengetahuan sebab praktik ini sudah mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Cina sejak tahun 1979 berikut adalah sejarah lengkap Cina kuno yang mengirim bayi mereka ke akhirat sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang Bata persegi panjang ini memiliki ukuran dekoratif yang terdapat dua karakter yaitu Guo dan Ju dan terletak di atas relief dalam adegan itu seorang pria di sebelah kiri mengenakan penutup kepala dan sepatu jerami untuk menggali tanah dengan sekop di sebelah kanannya seorang wanita tampak tenang dan anggun berdiri dengan seorang anak laki-laki di lengannya anak laki-laki tersebut tampak ketakutan dan menempel pada ibunya seolah-olah merasakan bahaya yang akan mengancamnya cerita yang diwakili oleh gambar dan prasasti adalah tentang Guo Ju yang hendak mengubur putranya sendiri Guo Ju seorang pria dari dinasti Han hidup dalam kemiskinan ekstrim dan makanan yang sangat langka jadi ibu Guo Ju selalu membagi jatah makanannya yang sedikit dengan cucunya yang masih kecil khawatir anak laki-laki itu akan menghabiskan makanan neneknya Guo Ju memberi tahu istrinya bahwa mereka selalu dapat memiliki seorang putra nantinya tetapi mereka akan selamanya kehilangan ibu mereka jika hal ini terus berlanjut sehingga Guo Ju memilih mengirim putranya kembali ke akhirat ketika gundukan tanahnya hampir selesai dibuat Guo Ju menemukan toples berisi emas dengan kata-kata sebagai berikut penganugerahan kepada Guo Ju oleh surga untuk kebaktiannya pada ibunya pejabat tidak boleh merebut atau orang biasa tidak boleh mengambil emasnya Prasasti dan gambar Guo Ju yang mengorbankan putranya telah muncul sekitar tahun 420-an ukiran garis Guo Ju disimpan di Museum Seni Nelson Atkins di mana adegan serupa juga dapat ditemukan pada batu bata bergambar yang di koleksi Museum Henan dengan akhir yang bahagia kisah tentang seorang putra yang sangat berbakti ini menjadi populer saat dinasti Song dan dimasukkan dalam 24 contoh kebaktian seorang anak pada orang tua motif cerita ini dilihat dari sisi manapun hampir tidak dapat dicerna oleh pemikiran modern penulis terkenal Lu Shun pernah menulis bahwa setelah membaca 24 contoh kebaikan seorang anak dia mulai khawatir tentang apa yang akan dilakukan ayahnya kepadanya jika ayahnya mengamalkan kebajikan tersebut pada saat itu keuangan keluarga mereka sangat tidak stabil dan neneknya juga masih hidup jika ayahnya menjadi anak yang berbakti maka sangat mungkin giliran Lu Shun untuk dikubur hidup-hidup bayi perempuan tidak terlalu diminati di Cina Cina memiliki sejarah pengiriman bayi perempuan ke akhirat yang sangat panjang selama 2000 tahun Hai ketika misionaris Kristen tiba di Cina pada akhir abad ke-16 mereka menyaksikan bayi yang baru lahir diabaikan atau dibuang begitu saja pada abad ke-17 Matteo Ricci mendokumentasikan bahwa praktik tersebut terjadi di beberapa provinsi Cina dan mengatakan bahwa alasan utama praktik tersebut adalah kemiskinan praktik ini berlanjut hingga abad ke-19 dan menurun drastis selama era komunis tetapi telah muncul kembali sebagai masalah sejak diperkenalkannya kebijakan satu anak pada awal 1980-an selama abad ke-19 praktik ini sangat tersebar luas bacaan dari teks dinasti King menunjukkan istilah Nino pada perempuan daripada melakukannya pada bayi laki-laki faktor orang tua mengirim bayi mereka ke akhirat faktor utama para orang tua mengirim anak mereka ke akhirat cukup beragam diantaranya sebagai berikut satu waktu kelahiran bayi yang tidak tepat tidak berbeda dengan Indonesia baik masyarakat Cina dan Jepang memiliki waktu yang dianggap baik dan kurang beruntung dua bayi prematur tentu anak prematur dianggap sebagai anak yang lemah dan tampak tidak terlalu kuat untuk bertahan hidup sampai dewasa tiga bayi dengan kekurangan tertentu selalu berada di prioritas utama untuk dikirim ke akhirat empat tidak bergender sesuai dengan yang diinginkan lima orang tua mengalami kesulitan finansial enam perbedaan pola pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan dimana anak wanita dianggap mudah menghabiskan banyak uang atau peijian huo jadi anak perempuan lah yang akan selalu dikorbankan faktor-faktor ini akhirnya menyebabkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah perempuan lebih sedikit saat itu penganut agama Buddha menciptakan menara bayi dari batu bagi orang-orang yang sudah mengirim bayi mereka ke akhirat misionaris David Abel melaporkan bahwa pada tahun 1844 antara sepertiga dan seperempat dari jumlah seluruh anak perempuan yang baru lahir telah dikirim kembali ke akhirat oleh orang tua mereka Sestrawan Su Shi yang hidup pada masa dinasti Song mendengar jika bayi perempuan telah ditenggelamkan di sungai Yangzi dan dia sangat marah karena hal itu sushi sampai tidak berselera makan lalu dia menulis surat pada pemerintah sebagai berikut seorang petani miskin membesarkan dua anak laki-laki dan satu perempuan setelah ketiga anak ini mereka tidak mau memiliki anak lagi masyarakat secara umum sebenarnya tidak suka membesarkan anak perempuan prospek masa depan anak laki-laki dianggap lebih cerah karena mereka bisa menjadi pelajar hingga pegawai pemerintah bayi-bayi yang tidak diinginkan ini biasanya ditenggelamkan di air dingin namun ketika melakukannya orang tua mereka akan mengalihkan wajah sampai bayinya tenggelam pada tangisan terakhir mereka di 24 filial examples 24 contoh kebaktian anak adalah teks klasik konfusianisme yang ditulis oleh Guo Jujing selama dinasti Yuan antara tahun 1260 sampai 1368 teks tersebut sangat berpengaruh di Cina pada abad pertengahan dan digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral konfusianisme yang sangat terkenal konsep bakti anak pada orang tua ini telah memainkan peran yang kuat dalam budaya Cina sejak zaman kuno namun beberapa cerita dalam 24 contoh kebaktian anak dianggap sebagai contoh negatif di zaman sekarang kisah-kisah ini termasuk contoh ekstrim Guo Ju yang memutuskan untuk mengirim putranya ke akhirat agar ia dapat membebaskan bagian konsumsi makanan keluarga demi memberi makan ibunya beberapa cerita telah banyak dikritik dan bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip konfusianisme saya tidak akan menjabarkan 24 poin cerita kebaktian seorang anak di video ini jika kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut silahkan klik file PDF yang saya lampirkan di kotak deskripsi dari sejarah dan cerita ini saya sangat bersimpati dengan banyak hal ada perasaan orang tua yang mengadopsi anak-anak dari Cina ada orang tua yang susah mendapatkan keturunan ada pihak agama yang menentang praktik ini dan ada sisi perasaan banyak ibu yang telah dibungkam suaranya oleh tradisi para ibu yang diperlakukan tidak adil dibawah tekanan untuk melahirkan anak laki-laki daripada perempuan para ibu yang juga disalahkan atas kejahatannya dan bertanggung jawab untuk mengirim anak-anak perempuan mereka ke akhirat semoga akan selalu ada takdir yang lebih baik untuk seluruh perempuan di dunia ini menurut kalian bagaimanakah langkah yang tepat untuk mengontrol populasi kelahiran tanpa mengabaikan faktor moral tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati